Intro Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Nah kali ini kita akan membahas novel Tsukigami Chibiku Nah lama banget kan kita gak upload Tsukigami Chibiku ini Karena novel yang chapter terbarunya itu baru rilis yang minggu-minggu ini Jadi ya baru bisa kita bahas begitu Oke Nah buat kalian yang sudah lupa akan ceritanya Mending ditonton dulu video-video sebelumnya Yaitu tentang novel Tsukigami Chibiku ada di playlist tuh Nah jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga Sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya Oke jangan lama-lama lagi langsung kita gaskin Disana ada sebuah kota kabut yang dikabarkan berada di suatu tempat diurun Ini umumnya dikenal sebagai kota kabut di Sige Tetapi masih belum diketahui apa nama aslinya Meski disebut kota kabut faktanya banyak bahan-bahan dan peralatan yang bisa didapatkan oleh para petualang yang beruntung yang berhasil mencapai kota kabut Jumlah petualang yang awalnya skeptis tentang hal itu pun sekarang telah mengalaminya secara langsung dan terus meningkat Sehingga semakin banyak barang dan informasi yang dibawa ke Sige yang membuat tidak ada lagi orang yang meragukan keberadaannya Seorang pengrajin kurcaci pun mengaduk segelas bir yang cukup besar Bir itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Ok Itu sebagai petualang peringkat A+, bir shit yang berhasil sampai ke kota kabut Saisari pun mengerti mengapa begitu banyak petualang yang tidak ingin menggunakan kata tiba atau tercapai ketika mereka kembali ke Sige Karena mereka tidak tahu bagaimana mereka sampai disana Bahkan ketika mereka mencoba mengingatnya secara rinci Itu masih tetap menjadi misteri Sebelumnya, Saisari dan rombongannya berkemah di tempat yang mereka selidiki secara menyeluruh sebelumnya Dan mereka pun diserang oleh demi human pada hari keempat memasuki gurun Mereka pun mencapai tengah pintu masuk gurun dan lokasi pengembangan biji yang mereka tuju dan berencana untuk tinggal selama 10 hari disana Dua pihak yang bertindak bersama kelompok bir telah tersebak Dan rombongan mereka juga melarikan diri tanpa rencana sama sekali untuk bertahan hidup Kelompok Saisari pun melihat beberapa dari mereka telah terbunuh Tetapi dia tidak punya waktu untuk memastikan siapa sebenarnya yang mati Itu adalah pertama kalinya Saisari melihat demi human seperti itu Mereka mirip dengan Ogre tetapi gerakan dan kekuatan mereka berada di level yang sama sekali berbeda Mereka bergerak sangat terkoordinasi seolah-olah mereka memiliki pelatiha militer Mereka menggunakan berbagai senjata dan bisa menggunakan sihir dengan ahli Kekuatannya tidak kalah dengan para petualang Ogre itu adalah lawan yang sangat merepotkan bagi mereka Para petualang itu pun hanya bisa berlari dan berlari ke segala arah di lokasi pengembangan itu di tengah malam Saat para petualang itu kehilangan kesadaran di beberapa titik Saat sadar mereka pun sudah berada di sebuah bukit di mana mereka bisa melihat kota Sige itu Malam cerah dan langit cerah pun menyebar Dan kemudian pengetahuan dan pengalaman pun memungkinkan mereka untuk menemukan jawaban Atas pengalaman aneh itu bahwa mereka telah sampai di kota kabut yang tersohir Bir pun berterima kasih kepada Sarsari karena telah menyelamatkannya di sana Sarsari pun mengatakan bahwa tindakannya itu terjadi secara naluriah Meskipun dia menyelamatkan Bir Namun ada kebutuhan untuk melihat apakah Bir memiliki tingkat kesopanan yang baik Sebelum mengizinkannya masuk ke dalam pemukiman Bir pun bertanya apakah tempat di sana benar-benar kota kabut Sarsari pun membenarkannya Mendengar itu Bir pun berkata bahwa dia ingin pergi ke sana Setelah mempertimbangkannya Sarsari pun mengerti dan menyuruh Bir dan yang lainnya untuk mengikutinya Di perjalanan Bir pun mengatakan bahwa mereka masuk dengan tiga kelompok ke gurun Dan sebagian dari mereka dihancurkan oleh serangan demi human Nah itu adalah tadi beberapa kilas balik dari si petualang Bir ini Untuk melakukan perjalanan dan berpetualang di kota Sige Oke kita masuk ke lanjutan cerita yang chapter-chapter kemarin Hibiki pun berpikir bahwa menghadapi serangan mendadak seperti perangkap Hades pada saat pertempuran di Benteng Stella sebelumnya adalah tugasnya Itu adalah perangkap raksasa yang dipasang Rona di depan Benteng Stella yang disebut Hades Berkat perangkap itu pasukan Hibiki pun hancur dengan cara yang konyol dan menimbulkan banyak korban Meskipun Hibiki berpikir pihak Iblis tidak lagi mempunyai kartu trup Karena Jenderal Iblis belum muncul jadi Hibiki pun khawatir peristiwa saat di Benteng Stella akan terulang kembali Karena dia tidak bisa membaca apa yang menunggu mereka di depan Jadi situasinya mirip seperti dicatur Dimana mereka tidak bisa membaca beberapa langkah lawan mereka di depan sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan Namun Makoto yang telah bertemu dengan Jenderal Iblis, Raja Iblis dan anak-anak Raja Iblis secara langsung Dia pun berpikir bahwa pihak Iblis masih memiliki beberapa kartu trup di lengan mereka Bahkan jika itu adalah invasi yang tidak terduga Mereka bukalah tipe orang yang akan terdesak dan kalah dengan mudah Hibiki pun mengatakan bahwa mereka telah berhasil membuat kota terbesar kedua dan ketiga mereka Dan jika ibu kota Sandeglip juga jatuh maka itu akan menjadi akhir Namun masih ada sesuatu yang mengganggu Makoto yaitu tentang itu kota Kemudian Shiki pun menjelaskan bahwa alasan kekhawatiran Makoto itu adalah Apakah semua Jenderal Iblis, Raja Iblis dan elit mereka semua berkumpul di sana Selain itu jika mereka menghancurkan kota-kota utama Iblis dan merebut ibu kota Selama mereka memiliki dorongan untuk memberontak perang tidak akan berakhir Hal yang paling buruk mereka akan melarikan diri ke wilayah manusia dan memulai terorisme gerila Hibiki pun membenarkan bahwa mereka memang tidak mengetahui berapa banyak Iblis yang tersisa Serta gaya bertarung para Jenderal Iblis secara rinci Saat Shiki bertanya apakah Hibiki juga tahu tentang Raja Iblis Hibiki pun hanya menjawab bahwa dia adalah Iblis berambut pirang bernama Ref yang tidak kenal takut Shiki pun menganggap bahwa dengan informasi seperti itu, itu sama saja dengan tidak tahu apa-apa Bahkan jika Raja Iblis bersembunyi di balik bayang-bayang dan melarikan diri Maka para manusia tidak akan memiliki cara untuk mengetahuinya Shiki pun menjelaskan bahwa orang-orang yang dekat dengan Raja Iblis secara alami memiliki kesetiaan yang tinggi Selain itu, mereka juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang mantra pahlawan yang banyak digunakan dalam strategi Hibiki Nah bagi yang lupa siapa itu Ref Ref adalah seorang Jenderal Iblis yang dibuat kena mental sewaktu pertarungannya dia dengan Mio Mereka akan bunuh diri sebelum pihak manusia bisa mengekstrak dan mendapatkan informasi dari mereka Seperti yang pernah Rona coba lakukan pada saat dia terpesona Selain itu, Hibiki juga tidak tahu tentang anak Raja Iblis dan siapa penerus Raja Iblis Setelah mendengarkan penjelasan Shiki, Hibiki pun mengerti bahwa alasan kekhawatirannya itu adalah berasal dari trauma dan kurangnya informasi Makoto disini menjelaskan, meskipun yang dilakukan pihak Hibiki itu adalah invasi yang cepat Makoto merasa Hibiki sudah masuk terlalu dalam Betul sih Karena ketidaksabaran pawai militer itu, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup Jika mereka tidak berhasil mengakhirinya dan malah mendapatkan balasan Makoto khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik Nah disini sebenarnya itu pihak Hibiki itu didesak oleh pihak sang Dewi ya Makanya jadi harus dipercepat, dipercepat, dipercepat begitu Sedangkan untuk segala rencana, invasinya itu tidak teratur begitu Jadi yang salah disini sebenarnya adalah si Dewi Lons itu Bahkan jika sejumlah pemukiman direbut dalam perang manusia dan iblis itu tidak akan menjadi syarat kemenangan Karena mereka harus berpikir untuk mengumpulkan informasi dengan benar dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan mereka Sampai benar-benar memenggal kepala lawan Makoto pun menyarankan Hibiki untuk tenang dan tidak menggunakan kebenciannya terhadap iblis dalam mengambil keputusan Mendengar itu, Hibiki pun menyipitkan matanya sejenak pada Makoto sambil menunjukkan kegelisahannya Saat melihat Hibiki yang menunjukkan ekspresi mengutuk pada saat dia mengungkapkan kesan tulusnya Makoto pun mengatakan bahwa perusahaan Kuzunoha tidak pernah memiliki kunjungan bisnis ke kota iblis Makoto tahu bahwa kedatangan Hibiki ke kota Akademi adalah untuk menghapus kegelisahannya Tentang kemungkinan perusahaan Kuzunoha sudah berada di pihak iblis Di sini Hibiki takut Takutnya itu Makoto dengan pihak kerajaan iblis itu bekerja sama Jadi takutnya untuk persentasi kemenangannya itu semakin rendah Melawannya jenderal iblis saja sudah kewalahan apalagi ditambah dengan perusahaan Kuzunoha begitu Lalu bentrokan antara raja iblis dan pahlawan akhirnya semakin dekat Tomoki pun mengurangi pasukan mereka dan membuka jalan dan Hibiki adalah panah kilatnya Formasi pertempuran dewi sederhana tapi pasti mereka bahkan mendapatkan kekuatan Setelah itu mereka pun mengobrol sedikit sebelum Hibiki pergi Akademi Rosgard berada dalam suasana yang meriah dari kunjungan dua pahlawan berturut-turut Yang pertama itu Tomoki, yang kedua adalah Hibiki Bahkan ketika mereka sudah pergi kegembiraan belum meredak Dan lingkungan guru sementara yang dinilai sebagai pihak terkait pun semakin heboh Selain itu Hibiki juga menyentuh kekuatan nasional Limia Urusan dalam negeri dan bahkan diplomasi Pengaruh yang diberikan Hibiki sangatlah besar Sampai-sampai itu bahkan bisa mengubah negara besar seperti Limia Dia memiliki pembantu dan kepercayaan dari keluarga kerajaan Serta memiliki hubungan yang baik dengan pendeta Laurel Union Mau tidak mau, jejak-jejak itu pun menempel pada Makoto dan yang lainnya Sehingga membuat mereka sulit untuk bergerak Karena mata orang-orang yang selalu tertuju pada mereka sepanjang waktu di setiap sudut kota Akademi Dan itu juga mempengaruhi penyelidikan yang dilakukan oleh Shiki di perpustakaan Karena pustakawan di sana juga mengarahkan tatapan yang tidak diinginkan Karena kedudukan Shiki di Akademi adalah sebagai asisten Makoto Dia pun hanya bisa berusaha untuk selalu bersikap lembut Tatapan, pertanyaan, dan obrolan yang tidak menyenangkan pun harus Shiki tanggapi dengan senyum di wajahnya Shiki sangat tertarik dalam hal penelitian dan pengetahuan Sehingga dia sangat menyukai buku Saat Makoto menanyakan apakah penyelidikannya berjalan dengan baik Shiki pun hanya menunjukkan reaksi samar terhadap pertanyaan itu Karena dia menilai penelitiannya belum berkembang seperti yang diinginkannya Shiki adalah seorang leech sebelum dia menjadi pengikut Makoto Meskipun awalnya Shiki adalah seorang manusia Namun dia kehilangan kewarasannya cukup lama sebagai undead Sehingga itu mengakibatkan ada banyak bagian yang hilang dalam ingatan manusiawinya Karena praktik tabu yang dilakukannya selama menjadi undead Namun Shiki juga mengingat hal-hal yang layak tentang sihir dan penelitian Dan hasilnya justru terlihat setelah dia menjadi undead Melihat bagaimana Tomoe dan Mio tumbuh lebih kuat Shiki pun akhirnya memulai penelitiannya yang berpotensi menjadi kunci dari pertumbuhannya juga Makoto pun berpikir bahwa seorang peneliti di tingkat Shiki seharusnya meninggalkan semacam makalah di Rosgard Dan harus ada sesuatu tentang Shiki di Akademi Rosgard Meskipun Shiki berharap semuanya akan terselesaikan jika Tomoe bisa memeriksa masa lalunya Namun Tomoe juga tidak bisa melihat masa lalu Mio Jadi pembacaan memori masa lalu dari Tomoe tidak terlalu kuat Meskipun begitu Shiki yakin pasti ada sesuatu dari masa lalunya yang tersisa di tubuhnya Itu dapat dibuktikannya dengan gaya elemen khusus yang dimilikinya Makoto pun yakin bahwa begitu ingatan Shiki kembali Maka dia akan menjadi Shiki yang bakal lebih hebat daripada Shiki yang sekarang Jadi harus melakukan yang terbaik Mengingat posisi mereka sebagai pedagang Begitu pertempuran antara manusia dan iblis mencapai akhir Maka mereka akan terjebak dalam kekacauan masyarakat Sebelum itu terjadi Shiki pun bertekad akan mengingat semuanya Dan mendapatkan kekuatan baru untuk mendukung Makoto Berbicara tentang kekuatan Makoto pun mengingatkan Shiki bahwa dia harus melatih 13 langkah Dari aktivasi cincin ajaibnya agar lebih stabil Itu adalah skill yang cukup kuat Sehingga harus dikuasai dengan benar Cincin Makoto telah menyatu dengan Shiki Diubah dan menjadi kemampuan spesialnya yaitu 13 langkah Sebelumnya Makoto berasumsi bahwa Shiki mengetahui tentang cincin itu Sehingga dia tidak memberitahu Shiki tentang hal itu Namun ketika melihat Shiki yang seolah-olah tidak mengerti Makoto pun membantu Shiki bahwa 13 langkah itu merupakan kemampuan spesialnya sendiri Makoto mengatakan bahwa bukan hanya Tamaki yang memiliki kekuatan laten Yang bisa sejajar dengan Tomoe dan Mio Tapi Shiki pun bergisa Sehingga Makoto pun mengingatkan Shiki untuk mempelajari 13 langkahnya Dan jika Shiki dan Tamaki melakukan yang terbaik Pada akhirnya mereka akan sejajar dengan Mio dan Tomoe Mengetahui kekuatan 13 langkah yang mengerikan itu Akan membuatnya sejajar dengan Tomoe dan Mio Membuat Shiki sadar tentang betapa mengerikannya Mio dan Tomoe Karena tidak ada lagi pekerjaan di akademi Jadi Shiki pun minta izin untuk kembali lebih dulu ke perusahaan untuk memberikan instruksi sebelum kembali Setelah Shiki pergi Makoto pun berencana untuk ikut menggali informasi tentang Shiki di perpustakaan Agar Shiki bisa memoles fondasi dasarnya untuk mengesai 13 langkahnya lebih cepat Nah mungkin sampai disini dulu untuk pembahasannya kali ini Di video selanjutnya itu Yaitu tentang kekuatan Shiki yang baru Dan juga akan kemunculannya Tomoe yang heran dengan kekuatan Shiki Jadi begitu Karena Makoto memasukkan sesuatu ke dalam kepalanya Shiki Jadi Shiki itu menjadi lebih kuat Nah melihat Shiki yang lebih kuat Si Mio dengan Tomoe itu jadi penasaran Dan mereka pun menanyakannya ke Makoto Mungkin si Tomoe dengan Mio ini ingin menjadi lebih kuat lagi gitu ya Setara dengan Dewi kali Dan sampai disini untuk pembahasannya kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya See you Oh iya pasti ada yang komen gini nanti Kok videonya pendek banget sih bang Ya memang pendek Karena chapternya baru beberapa yang rilis Dua chapter kalau gak salah Jadi ya agak pendek begitu Terima kasih telah menonton!